Terima kasih. Ini kayak mimpi tau gak, Tam? Saya benar-benar nyangka. Akhirnya, kita bakal bersama. Ya, biarpun kondisi saya. Hakim. Gak ada biarpun-biarpun kayak gitu ya. Ini kan emang mimpi kita. Iya, kamu bener. Oh iya, Tam. Kamu mau kita menikah di mana? Mau di rumah? Atau kamu punya rencana lain? Gimana kalau kita nikahnya di masjid aja? Biar lebih hikmat. Masjid ya? Oke, saya setuju. Boleh ya? Boleh banget. Kalau masalah dekorasi, bridal, sama catering, kita omongin sama mama aja kali ya. Siapa tau mama aku bisa bantu. Oke, setuju juga. Masuk. Permisi lak, bawa panggil saya. Ya, saya ada tugas penting buat kamu. Apa itu, Pak? Kamu cari tau, anak saya, Jeffrey, setelah lepas dari VSTV, dia cari pekerjaan atau dia nganggur? Baik, Pak. Saya permisi. Kamu butuh Papa, Jeffrey. Dan kamu akan segera sadar kalau kamu sudah melakukan semua kesalahan besar dengan memusuhi Papa. Kalau begitu, kita deal ya, Pak Jeffrey. Baik. Deal. Oke. Oke. Oh iya, Pak Jeffrey sama banyak Pak Minyamin. Saya ajak keliling kantor sini, office tour. Gimana? Sure. Ya, boleh. Mari. Mari, Pak Minyamin. Ya, beginilah, Pak Jeffrey. Bagaimana pendapatnya? Setelah kita keliling-keliling kantor. Gimana, Ben? Ruangannya sudah lengkap semua sih, Pak. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi ya, kita bisa langsung mulai, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, Pak Tanto, nanti tim legal kami akan membuat kontrak untuk ditandatangkan sama Pak Tanto, ya. Oke, Pak Jeffrey. Saya tunggu kontraknya. Oke. Ya, pasti. Sama-sama. Dengan aku bekerja sama dengan Pak Tanto, salah satu produser dari PH yang sudah lama malah melintang di stasiun TV, Papa nggak akan curiga dan membaca gerakanku. Dan Papa juga tidak bisa menghentikan langkahku. Kalau begitu, berita permisi dulu, ya. Ya, sekali lagi makasih ya atas waktu dan informasinya. Karena ini benar-benar berarti banget buat saya. Sama-sama, Bu. Berita juga senang bisa bantuin, Bu. Makasih ya. Ya udah, hati-hati ya. Mari ya. Aku coba telepon Pram aja deh. Kok nggak diangkat ya? Apa dia lagi sibuk? Siang Pram, saya Ibu Astrid. Mamanya Roni. Kalau kamu sudah tidak sibuk, tolong bales chat saya ya. Karena saya perlu bicara sama kamu. Udah masuk, tapi kok belum dibaca ya? Hah, sebentar lagi waktunya Brian pulang sekolah. Ini yang jemput Brian dulu deh. Halo, Umar. Kamu tolong jemput saya di Cafe Helomande ya. Abis itu baru kita jemput Brian ke sekolah. Oke. Oke. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.